Aksi pengejaran dan tembakan peringatan mewarnai penangkapan pelaku pencurian motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita satu unit sepeda motor hasil curian. Inilah suasana penangkapan seorang residivis kasus pencurian motor yang mencoba kabur saat melihat kejaran polisi dari Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar. Dengan cepat pelaku berlari, meski polisi telah melepaskan tembakan ke udara berkali-kali. Polisi kemudian mencegat pelaku dengan menggunakan sepeda motor. Setelah ditangkap, polisi lalu membawa pelaku bersama barang bukti motor curiannya ke Mapolsek Tamalan Rea, Kota Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor pada bulan Desember lalu dan hendak dijual dengan harga 2 juta rupiah. Pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Jadi bermula pada saat kita menemukan, menunjukkan barang bukti, dia sempat lari. Sempat terjadi kejar-kejaran tadi, Bang? Ya, sempat terjadi kejar-kejaran dengan anggota tim opsional 2. Dari tersangka sendiri, Bang, pengakuannya apa dia, Bang? Terlalu mengambil satu unit motor. Ya. Terima kasih.